itu itu, 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 itu melanggar undang-undang gak sih itu? PLM kok begitu? hal itu diketahui menimpa warga kampung Panahegan, RT01, RW02 desa gasol, petamatan itu kenang bernama Jainal Arifin 63 tahun, kasihan lagi-lagi Pak Jainal Arifin, 63 tahun guys 63 tahun, kena gempa petugasnya minta ganti dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut, secara maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira waktul hum badada wa la tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal alam Bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babe rollen babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada tiga rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyobatnya ini dia cukup kayak crunchy-crunchy gitu depannya hmmm kamu tau ranyes di depannya terus di dalamnya empuk hmmm ya Allah udah gak usah lama-lama kalau gue pengen langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue akan cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah nanti dia tanya itu 35.000 kalau gak salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel babi aldo bersama gue babi aldo youtuber-rekey yang tetap sampai udah tiba-tiba sehat dan jangan dipanggupi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah robbil alamin wassalatu wassalamu alaih seri al-mursaleen serina muhammadu wa la'alu wa sohbi ajma'in rabi yucralu sadri wa yasirli amri wa luluk datamillisani afga uba uli bejain nabi wa alih salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin banyak umur berjuangan merdeka Allahu akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walaupun dia tidak kurang sesuatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa penambah pahala sakit yang insya Allah sekolah disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat amin ya rabbal alamin oke guys konten kita kali ini kadang apa ya ya beginilah kualitas pelayanan PLN salah satu BUMN yang urusin rakyat Indonesia PLN ada berita begini guys warga terdampak gempa tidak boleh telat bayar tagian listrik PLN pasca bayar petugas ancam ganti prabayar token atau kalau masih ngeyel ini petugas apa sih petugas apa yang begini nih ini pasca gempa wui wui bapak bapak terhormat dan sebetulnya guys ya gue nih coba tanya sama ahli-ahli hukum serius nih kalian garis bawah ini sebelum masuk ke inti konten kita baca nih ya PLN token itu yang prabayar itu itu melanggar hukum gak sih kok bisa menanggar hukum mestinya PLN itu melayani dulu baru dibayar bukan dibayar dulu baru melayani melayani dulu baru dibayar kalau kalau umpamanya lu pakai yang listrik biasa itu itu lu masih ada tenggat waktu itu aturan karena PLN melayani rakyat rakyat Indonesia ada tenggat waktu lu kalau pakai token gak boleh telat lu gue udah mati meninggal lampunya tapi kalau pakai token itu PLN minta dibayar dulu baru mau melayani apakah begitu udah kayak suasak banget kayaknya memang suasak ya kayaknya soalnya apa minta dibayar dulu baru dilayani mestinya melayani dulu baru dibayar begitu garis bawah ini sebelum masuk ke konten kalau ada ahli hukum ahli hukum nih ngomong tuh itu bisa gak digugas tuh mestinya melayani dulu baru dibayar bukan dibayar dulu baru melayani begitu dan ini ada berita begini ngeselin gak tuh petugasnya tuh baca dulu ya guys ah Cianjur Today 7 hari lalu ini guys Jainal A 63 tahun udah tua lagi beliau Pak Jainal warga terdampak gempa Cianjur kampung Panahegat RD01 RW02 Desa Gasol Kejamatan Cugendang mengaku aget bukan kepalang setelah meninggalkan rumah 22 hari tiba-tiba datang petugas perusahaan listrik negara yang ancam cabut listrik pacabayar dan melakukan pergantian ke prabayar Senin 12 Desember 2022 wah ini masih mikirin proyek kali ya bapak yang petugas itu ya kan kalau ganti itu kan ada 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 duitnya itu ya ada duitnya gak sih kalau ganti ganti meteran tuh Jainal mengaku pihak PLR tidak memberi kebijaksanaan tetapi banyak warga setempat yang tergampak-gampak cukup parah ya memang kalau begitu gak bijaksana sama sekali di tator tuh udah tau pacar gempa kalau ada gue mau diapain diajak ngopi kalau dia dibayar hari ini harus diganti dengan diganti token kata petugas yang melakukan cek tadi padahal selama hampir 3 minggu kami tidak menggunakan listrik kami juga pasti membayar tapi kan masih benar dulu ungkapnya kepada jajortud.com ya iyalah masa yang begitu aja harus diterangin kepada petugas PLR itu pak bui pak 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 itu baru aja ngapain barusan ada nyamuk depan jenal menambahkan dirinya berat kalau harus beralih ke prabayar atau token karena mempunyai penghasilan satu bulan satu kali satu bulan sekali iyalah dan token itu juga bermasalah sebenarnya tuh PLN itu masa sama rakyat minta dibayar dulu baru mau melayani bukan tidak mau bayar pasti kami bayar tapi setidaknya PLN ngasih kompensasi waktu beberapa minggu saja iya mestinya mestinya malah digratisin dulu kan gempa itu kan perusahaan milik negara mestinya pak usul begitu kalau punya hati keselin apa cuman gue yang keselesi guys begini akhlak ya tim Tianjur mencoba menghubungi PLN UP3 Tianjur melalui sampungan telpon dan whatsapp untuk melakukan konfirmasi ya kata tabib ya PLN belum memberikan tangkapan hingga berita ini diterbitkan ya PLN coba tugasnya orang-orangnya dikasih tau itu terdampak gempa bapak terdampak gempa ya wajar mestinya bukan cuman dua minggu tiga minggu sebulan gitu kayak digratisin dulu karena memang terdampak gempa gimana gempa orang dapet duit bapak dan akhirnya guys ya akhirnya ada berita klarifikasi sih kita baca kita harus adil ini ada klarifikasinya PLN Tianjur klarifikasi warga terdampak gempa yang dipaksa bayar tanggi elektrik kita baca ya ya kita baca nih gimana klarifikasinya masih dari Tianjur today.com guys PLN Tianjur menangkapi ramainya kasus warga terdampak gempa yang dipaksa membayar tagian listrik pasca bayar apabila tidak membayar maka akan diganti dengan listrik token atau prabayar sekali lagi ya kalau masalah listrik token atau prabayar ini ini bermasalah gak sih PLN ini dengan hukum karena mestinya PLN itu melayani dulu baru dibayar bukan minta dibayar dulu baru melayani kalau dengan token kalau dengan token itu artinya PLN minta dibayar dulu baru melayani begitu itu 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 melanggar undang-undang gak sih itu PLN kok begitu hal itu diketahui menimpa warga kampung Panahegan RT01 RW02 Desa Gasol Kecamatan Cugenang bernama Jainal Arifin 63 tahun kesian lagi-lagi Pak Jainal ini 63 tahun guys 63 tahun kena gempa petugasnya minta ganti Jainal mengaku kaget karena petugas PLN datang tiba-tiba dan ancam cabut listrik pasca bayar dan melakukan pergantian ke prabayar setelah meninggal dari rumah 22 hari Senin Senin 12 Desember 2022 lalu kan kena gempa 22 hari ditinggalin rumah cuma petugas PLN itu aduh PLN kalau tidak dibayar hari ini harus diganti itu kan kata petugas yang melakukan klik tadi padahal selama 3 minggu kami tidak menggunakan listrik kami juga pasti membayar tapi kan sekarang masih berbenah dulu lengkapnya iya kan pasti ada gempa Bapak itu petugasnya gak kena gempa kali ya kalau kena gempa masih gak paham sih gue gak gak masuk belakang gue gitu guys ada petugas begitu artinya itu kan gempa ketahuan Indonesia tahu itu ada gempa tahu 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 ada korban masa petugasnya gak tahu sih oh iya iya ada gempa ini kan dasar gitu mendasar gitu perasaan mendasar oh ada gempa iya Pak tenang dulu ya Pak Bapak kebenah dulu nanti ya Pak nanti diselesaikan nanti ya Pak kalau sudah enak kan bisa tuh kayak gak punya hati apakah gantimeteran itu ada proyeknya juga ya ya proyek itu ya uh semua dinilai dengan uang dong kalau begitu ya bukan tidak mau bayar pasti kami bayar tapi tidaknya PLN ngasih kompensasi waktu beberapa minggu saja ucap dia iya jendal menambahkan dirinya berat kalau beralih ke prabayar atau token karena mempunyai penghasilan satu bulan sekali iyalah Pak kesian dan sebetulnya token itu itu lagi pokoknya token ini gue ngerasa token ini PLN kayak gimana gitu dia maksa dibayar dulu baru melayani gitu klarifikasi PLN Jajur manajer bagian keuangan dan umum unit pelaksanaan pelayanan PLN Jajur Nurul Sekyorini perempuan ini ya menjelaskan ada miskomunikasi dengan petugas lapangan yang membuat hal tersebut terjadi sebab biarnya tidak pernah menginstrusikan untuk memaksa pelanggan terdampak kempat Jajur membayar tagian istri nah kan kalau begini ceritanya miskomunikasi petugasnya yang miskomunikasi itu jangan rakyatnya petugasnya itu ditegesin gitu ini hanya ada miskomunikasi dengan petugas lapangan dan masalah pun sudah diselesaikan dengan cara musyawara ya bagus kami tidak pernah memaksa pelanggan terdampak kempat untuk memayar tagian jika sudah selesai ucap dia Rabu 14 Desember nah ini untung diangkat sama orang jadi akhirnya katanya miskomunikasi kita musyawara itu gue yakin petugasnya iya maaf saya juga saya hilang gitu kah gemes gue dirinya menjelaskan PLM melakukan pengamanan aset berupa KWA metal bagi warga terdampak kempat Jajur khususnya di wilayah ULP Jajur kota dan Cipanas hal ini untuk memberikan keamanan bagi masyarakat nah kalau gini kan ngomongnya baik nih coba gak viral tujuan pengamanan ini untuk menghindari bahaya masyarakat tersengat aliran diitrik dari rumah dengan kondisi rusak berat dan KWA meter terkena air apabila hujan turut unsafe condition dan juga KWA meter yang tertimbun reruntuhan penggunaan jelas dia selanjutnya kata dia KWA meter tersebut akan didata oleh PLN untuk meringankan korban gempa dan sebagai bentuk kepedulian kepada penyintai gempa pelanggan yang KWA meter yang KWA meter diamankan akan dibebaskan dari biaya penyambungan saat melakukan penyambungan listrik kembali catat ini guys ini baru benar gitu yang begitu petugasnya itu nah petugasnya kok kayak gak punya hati sih bu sejauh ini iya siapa tadi namanya pokoknya ada sejauh ini tentu pelaksanaan penyambungan listrik ke pelanggan setelah dipastikan kondisi aman dari sisi kelistrikan dan kondisi rumah pelanggan itu dia ya itu kalau penjelasan dari apa namanya si ibu tadi itu ya manajer atau apa pejabatnya tapi petugasnya kalau gak ada berita yang atas nih gak agak rame ya tugasnya saya enak-enak dan sekali lagi guys ini gue simpulin ya gimana sih ini buat para ahli hukum nih bener KPLN ini dengan sistem token karena kalau sistem token itu dia dibayar dulu baru melayani mestinya KPLN itu gue rasa sebagai perusahaan listrik negara dia itu mestinya melayani dulu baru dibayar begitu dan itu aja guys dan buat warga rakyat Indonesia tetap semangat ya kalau ada petugas-petugas yang kayak yang di atas ini ini perlu firan dulu kayaknya baru ya akhirnya PLNnya bilang seperti penjelasannya tadi manajernya itu ya penjabatnya itu ya yaudah gitu aja guys dari gue guys sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya yang belum subscribe 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 kalau kalian suka ya silahkan like kalau gak suka dislike silahkan share kalau dirasa manfaat oke dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akung maupun tidak langsung Allahumma dammir khum tatmira waaktul khum badada wa la tughadir min khum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbalah